Shalom saudara-saudara ku yang diberkati oleh Tuhan, salam remeh sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana ada seorang ustadz bertanya kepada Pak Ahok mengenai perjalanan hidupnya yang karena bukan kesalahannya Pak Ahok akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan dituduh menista agama Islam. Nah dalam harapan Pak Ustadz ini Ahok menjawab dengan marah dan geram. Namun apa yang terjadi justru Pak Ahok dalam kisah perjalanannya bersama-sama dengan Tuhan menjawab Pak Ustadz ini serta didengarkan oleh ratusan bahkan ribuan orang di tempat itu, di ruangan itu. Dan Pak Ahok bukan menjelaskan dengan emosi tapi kesempatan itu dia pergunakan untuk memberitakan injil, bersaksi, bahkan berkotbah sehingga Pak Ustadz ini pun terheran-heran mendengarkan kisah ataupun jawaban yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah seperti apa videonya? Kita saksikan berikut ini. Pertanyaan saya kemudian, Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini. Pertama adalah masalah keberanian. Yang kedua, melawan dengan benar. Bagaimana kiannya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta? Tetap dengan prosedur yang benar? Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang dan saya pikir Pak Ahok ada orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Tidak dengan kebencian, ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus tiram dengan batu, tiga ratusan tahun itu pengayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Sampai waktu mau jatuh ke penganut masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Jadi sepanjang tiga ratusan tahun, itu diantikannya. Maka Yesus pesannya apa? Sebelum dia meninggal dan naik ke surga, ya bangkit, naik ke surga orang Kristen percaya dia bangkit. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam makobrimom. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja, dunia diciptakan dari dia, jadi saya tidak. Nah ini suatu keyakinan saya. Saya hanya berdoa saja, ngaduh sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang struk sampai mati banyak. Tapi bagi saya, pembalasan itu adalah haknya Allah. Bukan saya. Jadi kalau ada orang ngatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, yaudah aku cuma ngomong saja. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu kokohok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir, Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak. Enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Tuh, Tuhan enggak bisa ngomong sama saya. Tuhan ngomong. Enggak. Baca Alkitab enggak ada ngomong. Saya ingin jadi presiden? Iya dong. Kalau jadi politik, kenapa enggak mau jadi presiden? Bisa jadi enggak? Enggak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya, supaya enggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Masa saya enggak punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah kalau urusan kamu lah. Enggak mau pusing. Kalau di satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita enggak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, enggak yakin tahu enggak. Jadi yang paling sering marahin saya itu, justru orang turunan Tionghoa dan Kristen, dianggap membahayakan orang Tionghoa. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lo tangkap yang demo dong. Masa gue yang disingkirin? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita. Generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas. Belak kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Kan lucu kan? Yang demo dia kok. Yang marah dia kok. Gue yang disingkirin. Gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut. Demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lo kira demo-demo kita enggak keluar duit. Untuk pengamanan. Wah gara-gara lo ngabisin duit kita. Jadi intinya apa? Lebih baik lo enggak usah jadi pejabat lagi deh. Lo enggak usah jadi lagi lah. Lo mau hidup tiap bulan berapa kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lo bikin kacau nih. Nah jadi saya katakan ini soal keyakinan kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Saya belajar badapin kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf bukan mengajak ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik. Saya protestan. Ini uskup agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pahok. Pahok kan orangnya emosional. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil. Memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak. Betul apa ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasar tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Enggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu. Inkra. Tapi kepentingan politik. Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung bunganya datang gitu banyak. Seribu lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa enggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara masukin dia. Taruh di Cipinang bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya di karantina lah. Di Makobrimob. Enggak boleh lihat aspal. Enggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu. Begitu keluar. Pasti beranggoceng gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga enggak ngomong? Terus mukanya katanya. Waktu dalam sidang itu. Kok bisa begitu alami? Sampai nunduk lagi. Hormatin tuh Hakim. Saya udah khawatir Pak. Waktu nonton TV itu Pak. Saya beritahu Pak Ahok akan loncat muka sepatu. Atau loncat. Timpuk itu Hakim. Ini enggak. Pak Ahok nunduk. Si Hormat. Dengan muka tidak marah. Tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang. Kita lihat muka Pak Ahok. Kayak biasa aja. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Itu Uskup tanya sama saya. Saya bilang saya gak bisa jelasin. Waktu itu. Ada damai sejahtera di saya. Yang saya gak bisa jelasin sama orang. Saya ada damai yang gak bisa saya jelasin. Saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allahnya akan memerihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan yang terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Maksud saya bisa langsung melihat ke sejarah. 500 tahun yang lalu. Ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup. Oleh putusan gereja juga. Mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne. Dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara. Jadi bertobat menjadi teolog Kristen Carvinis. Kayaknya dia melihat orang dibakar punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab. Saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk. Mau mati. Dia gak marah. Dia mau berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri. Orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia. 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Mereka ketika Yesus disalib. Roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Mereka dia teriak. Allah Allah mengapa kau tinggalkan aku. Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya. Kalau Allah mengizinkan seorang jadi martil ditembak pun. Dihukum pancung pun. Dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah gak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang. Ini memang usaha kita. Ini kolosetiga ayat 15. Hendaklah. Maksudnya kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil dari satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Maksudnya saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib. Yang disina orang ada jin itu. memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Dia mau bapak tanya. Kenapa bisa? Cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi. Dan kita bisa bersyukur menerima itu. Pau ini adalah kerenda Allah. Pasti kita akan dapatkan damai sejahtera. Kita telah menyaksikan bagaimana jawaban Ahok yang mencengangkan banyak orang. Justru ketika dia sudah melewati persoalan yang begitu berat yang harus dia tanggung. Dia berdiri di atas kepentingan orang banyak. Dan melakukan kebenaran serta kejujuran. Namun apa yang akhirnya didapatkannya. Justru hukuman masuk penjara. Itulah yang dia terima. Tetapi dasyatnya saudara. Seperti yang sudah kita saksikan. Kita dengarkan bagaimana dia mengalami damai sejahtera. Dan suka cita. Karena Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi. Sehingga kebenaran demi kebenaran. Itu terus diungkapkan. Dan lebih dasyatnya lagi saudara. Semua orang yang menjolini. Yang melakukan kejahatan terhadap diri Pak Ahok ini. Justru satu persatu. Sesuai dengan doa dan perkataan daripada Ahok. Yang dia dapatkan dari pernyataan imannya kepada Tuhan. Satu persatu musuhnya itu dibuat Tuhan tumbang. Bahkan satu persatu lenyap. Dan mungkin sampai hari ini. Masih ada orang-orang yang sebenarnya sempat menjahati. Atau memberikan ganjaran kepada Ahok. Karena tidak suka dengan karakter ataupun pribadinya. Yang ingin memimpin negara ini. Tetapi Ahok percaya. Mereka itu pun tidak lepas dari kejaran Tuhan. Luar biasa saudara. Sehingga ketika Ahok menyampaikan kisahnya. Justru dia dengan gaya berkotbah. Dia beritakan kepada banyak orang bagaimana dia sanggup melewati setiap persoalan yang harus dia tanggung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Allah kita yang dasyat. Saudara kuni berkata oleh Tuhan. Lewat pengalaman yang dialami oleh Ahok. Kita pun belajar untuk percaya. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tanpa diketahui oleh Tuhan. Dan kita percaya. Kalau bukan dari Tuhan. Tidak mungkin itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalaupun itu terjadi. Percayalah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang akan memimpin hidupmu. Baik saudara kuni berkata oleh Tuhan. Sampai di sini. Video ini saudara. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bantu share. Bagikan video ini kemana saudara suka. Dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa saudara kuni berkata oleh Tuhan. Jikalau saudara belum subscribe channel ini. Please. Dukung dan subscribe channel ini. Dan nyalakan tombol loncengnya. Agar setiap kali Pastor Daud mengupload video yang baru. Saudaralah orang yang pertama. Mendapatkan notifikasi lewat Youtube tentunya dari Pastor Daud. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.